Kelas 7 kurikulum berdekai termasuk pada halaman 203 lagi, bab 5, yaitu berjudul This is my school, inilah sekolah saya. Nah ini ada pertanyaan, seperti apa festival sekolah kamu? Nah itu pertanyaannya. Kita lanjut pada halaman berikutnya, tujuan pembelajaran. Nah di sini, setelah kamu menyelesaikan bab 5 ini, kamu seharusnya bisa untuk Yang pertama, bertanya dan memberi arah, maksudnya petunjuk arah ya, kalau ada kamu bisa bertanya, misal bertanya di mana sih ruangan kepala sekolah atau di mana sih tempat labor IPA misalnya. Nah dan juga bisa memberikan gift direction, memberikan petunjuk di mana lokasi yang ditanyakan oleh orang tersebut. Yang kedua, membicarakan tentang aktivitas ekstra kurikuler. Dan yang ketiga itu, menggambarkan festival sekolah. Nah ini chapter 5, This is my school, yang mana kalian akan mempelajari yang di unit pertama itu bangunan sekolah. Apa isinya itu tentang menanyakan dan memberikan arahan yang ada di sekolah. Jadi kamu bisa memberikan arahan di mana letak sebuah bangunan di sekolah kamu. Yang kedua, aktivitas ekstra kurikuler. Membicarakan tentang aktivitas ekstra kurikuler tentu yang ada di sekolah kamu. Yang ketiga adalah festival sekolah. Nah di unit ketiga ini, yang akan kamu pelajari adalah bagaimana cara menggambarkan sebuah festival di sekolah kamu nanti. Nah kita lanjut pada halaman berikutnya. Unit pertama, bangunan-bangunan sekolah. Nah ini ada SMP Merdeka yang berada di Jalan Pancasila. Ini gambar 51, SMP Merdeka. Sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah apa yang bisa kamu lihat pada gambar 51. Itu adalah gambar sebuah sekolah yang bernama SMP Merdeka dan berada di Jalan Pancasila. Nah nomor B, berilah tanda centang pada fasilitas apa saja yang bisa kamu lihat pada gambar. Nah yang ada ini bendera, centang ya. Kita centang benderanya. Kemudian ada classroom. Nah ya classroom, ruang kelas. Lapangan sekolah ada juga. Taman juga ada. Cuma library yang tidak ada ya. Tidak ada kelihatan gambar library atau perpustakaan. Nah kemudian ditanya lagi yang bagian C. Apa fasilitas lainnya yang biasanya kamu ada di sekolah. Jadi kamu ditanya apa-apa saja fasilitas lain yang ada di sekolah. Mungkin library, pustaka sudah. Terus apa lagi? Labor mungkin ya. Labor IPA. Kemudian labor TIK. Terus apa lagi? Ya lapangan-lapangan biasanya bisa. Terus banyak lagi bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kamu nanti. Dan gurunya. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax